Rabu pagi Pemkap Bengkulu Utara menggelar rapat koordinasi persiapan kegiatan peringatan hari ulang tahun RI ke-79. Salah satu poin yang dibahas yakni terkait edaran Menteri Sekretaris Negara tentang penyampaian tema dan logo HUD ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024. Sekretaris Daerah Bengkulu Utara Fitriansa mengatakan Pemkap juga mengeluarkan edaran yang berisikan imbauan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, memasang bendera merah putih di kediaman masing-masing mulai 1 hingga 30 Agustus. Termasuk kantor pemerintah mulai dari kabupaten hingga pemerintah desa diwajibkan mengikuti edaran tersebut. Ditambahkan Fitriansa, kegiatan HUD RI ke-79 ini akan dilaksanakan meriah diisi berbagai kegiatan, selain paripurna istimewa, malam renungan suci, serta upacara kenaikan dan penurunan bendera pusaka merah putih. Kemudian bagi masyarakat yang ingin menyelenggarakan berbagai kegiatan memeriahkan HUD RI, diharapkan dapat menjaga situasi agar tetap kondusif dan aman. Sesuai dengan imbauan dari pemerintah pusat, bahwa mulai tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus, diimbau kepada semua warga untuk bisa memasang bendera merah putih satu tiang penuh di depan rumah masing-masing. Dan ini agar kita sama-sama memeriahkan. Dan juga kepada semua SKPD, pemerintahan desa, kecamatan, dan semua instansi, baik pemerintah maupun swasta, agar nanti kami mengimbau, agar nanti bisa menyemarakan terkait dengan peringatan HUD RI ini dengan cara memasang umbul-umbul di lingkungan kerjaan.